Bener-bener saya nggak butuh tenaga banget untuk melakukan lob dengan raket ini ya. Lobnya tuh jauh banget. Untuk nge-drive enak, untuk nge-chop juga enak, pohon juga enak pohon. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di depan saya ada 3 raket guys, yang kemarin udah saya unboxing, dan kemarin si tajuknya, ini raket murah, tapi dari Jepang. Karena di raket ini tertulis dengan jelas, bahwasannya memang brand ini dari Jepang. Walaupun saya dan temen-temen sih lebih taunya, brand ini tuh berasalnya dari Eropa ya. Karena beberapa atlet dari Inggris, kalau nggak salah, di-sponsorin sama brand ini. Dan ini adalah satu seri raket dari Gosen Jepang, atau Gosen Jepang, yang serisnya yaitu Power Master 110, 130, dan juga 180 guys. Oke, buat temen-temen yang belum lihat spesifikasi secara detail ya, kemarin di video unboxing sebetulnya udah saya jelaskan secara detail gimana spesifikasi dan karakter raket ini. Yang mana raket ini tuh punya berat plus minus di 85 gram, itu posisi kosongan ya, dan ketika saya ukur sih memang plus minus ya, kurang lebihnya ya 85, 86, 87, dan sebagainya seperti itu. Dan tentu saja setelah dipasang senar, dan kemudian grip bawaannya dicopot, diganti dengan grip kayak gini, itu pasti selisih spesifikasinya berubah. Dan itu wajar banget. Dan kemudian ketiga raket ini tuh punya panjang yang standar di 675 mm. Dan kemudian sebetulnya di raket ini tuh udah ada keterangan balancing-nya ya, ada keterangan balance-nya atau keseimbangannya, yang keterangan di raket ini tuh middle. Dan saya kira sih kemarin sebetulnya middle itu kayak balance gitu ya. Tapi ternyata setelah saya ukur, ketiga raket ini sih punya balance point yang tinggi-tinggi. 315, 320, kurang lebihnya sih di situ. Jadi kita masukkan kategori raket ini di berat kepala, head heavy. Dan kemudian hal yang paling penting kita ketahui adalah dari keterangan soft flexibility raket ini ya, yang sebetulnya di sini reguler. Di brand lain tuh saya pernah pakai, sebetulnya reguler itu di medium. Tapi ternyata, untuk raket Gosen di series Power Master ini, keterangan soft reguler ini berarti tuh lebih ke flexible ya. Tapi kalau nggak salah sih kata-kata reguler itu kan umum ya. Kemarin sih saya kira dengan kata reguler atau yang dimaksud umum ini, adalah soft raket yang memang bisa dipakai oleh khalayak umum gitu. Banyak orang yang bakal bisa menyesuaikan raket ini. Dan biasanya sih memang raket-raket yang medium itu lebih bisa dipakai banyak orang. Tapi memang real stiffnessnya yang saya rasakan kemarin, raket ini regulernya itu memang lebih ke flexible ataupun medium flexible. Jadi masuk banget di kategori raket yang lentur. Dan mungkin sih dengan kategori raket yang lentur ini, karakter dari raket Gosen Jepen ini memang dibuat untuk, ya bisa dibilang pemula ataupun memang yang powernya belum terbentuk atau powernya kecil. Jadi dengan kebanyakan pemain badminton, yang suka olahraga badminton itu kan nggak ahli semua ya, nggak pro semua ya. Dengan harga yang sangat terjangkau, di kurang lebihnya 200-300 ribuan, raket ini memang sengaja dibuat soft yang lebih lentur karakternya, biar pemain-pemain pemula pun bisa pakai raket ini. Dan itu terbukti, karena kemarin ketika saya pakai raket ini tuh, satu hal yang paling dominan kerasa itu ketika saya melakukan lop-lop ya. Bener-bener saya nggak butuh tenaga banget untuk melakukan lop dengan raket ini ya. Lop-nya tuh jauh banget. Dan ketika saya nyobain raket ini tuh dibandingin dengan beberapa raket yang soft-nya medium, medium stiff. Dan bener sih, dengan effort ataupun tenaga yang kecil, saya bisa mengeluarkan pukulan lop yang jauh banget di belakang garis gitu. Dan saya sih yakin itu memang berasal dari soft stiffness yang memang karakternya lentur. Di sisi lain memang tarikannya nggak terlalu kencang. Ini kisaran di 27 lbs. Jadi, dengan tenaga yang nggak terlalu kuat, saya bisa melakukan pukulan lop tuh yang jauh banget sih. Jadi, ini salah satu kelebihan raket ini. Jadi, dengan tenaga yang kecil, kita bisa memunculkan power pukulan kita yang lebih besar. So, di awal ini kita bisa bilang sih raket ini cocok banget buat teman-teman pemula, teman-teman berkembang yang memang powernya belum terbentuk, powernya belum gede banget. Dan pengen ngerasakan frame kepala raket yang compact kecil. Karena beberapa raket compact yang beberapa kali kita bahas tuh semuanya rata-rata medium, medium stiff yang memang rada-rada kurang cocok untuk para pemula ya, yang memang powernya kecil. Dan kemarin raket ini sih udah saya cobain ke kawan-kawan saya di lapangan ya. Dan beberapa kawan sih punya testimoni yang positif, dan beberapa lainnya kurang cepat bisa beradaptasi dengan raket ini. Dan kita coba denger dulu ya, gimana testimoni dari kawan-kawan, dan seperti apa feel yang mereka rasakan ketika pakai raket ini buat main. Kalau tadi pas main untuk nge-drive enak, untuk nge-comb juga enak, power juga enak. Kalau itu enak ya itu ya? Tadi ya gitu ya? Untuk power juga enak. Smash-nya dapet nggak? Kalau smash dapet. Atau kurang berat dikit gitu? Kalau itu berat, emang kurang berat dikit. Kurang berat dikit. Tapi smash-nya powernya tetep keluar. Jadi kalau 300 ribuan, menurut kamu kasih poin berapa? 1,2,3,5 lah. 1,2,5. Kalau ini enak sih, cuman agak kurangnya kenapa? Kurangnya kenceng aja. Kedor banget ini. Kedoran ya? Cuman kalau seolah enak. Tapi kalau untuk gebuk nggak ada. Nggak ada banget kalau untuk gebuk. Cuman kayaknya lentur banget juga iya. Lentur banget ya? Lentur banget tuh ya. Jadi kalau... Ganteng telat ya? Hmm telat banget. Tadi juga kan agak jujim kedua. Agak kurang. Tapi kalau untuk ngolahnya, wuh enak banget. Lentur-lentur gini kan untuk ngolah dia. Lentur bebet, dipe, naik, naik, naik. Santai. Enak banget. Tapi kalau untuk titik kalem babas, agak kurang ini. Karena kendor juga, lentur banget juga. Lentur banget ya? Lentur banget. Tapi untuk tipikal yang ngolah, atau orang-orang yang nggak punya tenaga grab, ngolah. Enak banget ini. Buat ngolah. Tadi buat ngolah kan, soalnya enak ngolah. Enak banget ini. Kalau buat grab-grabnya? Agak kurang. Karena dia lentur mungkin ya. Lentur ya? Jadi buat grab-grab kita kencang tuh, kurang banget ini. Kalau ini buat ngolah enak ini. Enak banget. Lebih enak dari yang? Dari yang ini tadi. Nah. Kalau buat smash ngisi nggak? Agak ngisi nih. Agak ngisi. Ternak ini mah kayak ini sih. Great. Great. Aret. Gak cocok ya? Takut lepas. Kalau ini harga 300an gimana? Gimana? Kira-kira pas nggak performanya? Pas lah. Soalnya makinnya enak kok ini. Lebih dari pas. Lebih dari pas gini. Dan sebelum kita lanjutkan guys. Buat temen-temen yang belum follow salah satu toko terbaru di Indonesia, yaitu GT Sport. Temen-temen wajib follow dulu guys. Karena di GT Sport ini banyak banget koleksi raket dengan harga yang varianya banyak banget. Dari harga yang murah sampai mahal semuanya ada. Dan di Instagramnya ada beberapa promo yang wajib banget temen ikutin. Siapa tahu temen-temen nanti beruntung. Oke temen-temen kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita dengerin ya testimoni dari kawan-kawan saya ketika pakai raket ini. Jadi karakter raket ini memang saya bisa menyimpulkan cocok banget buat temen-temen yang memang pemula yang pengen ngerasain frame compact, frame kecil. Dengan karakter soft stiffness-nya yang lentur, ini bikin pukulan temen-temen yang lemah, yang kecil tenaganya, itu bisa mukul shuttlecock dengan keras tapi dengan tenaga kecil guys. Tuh, memang kerasa lentur banget guys. Ini masuk di raket fleksibel. Walaupun ya beberapa kawan saya yang powernya gede pun bisa nyaman dengan raket ini ya. Itu sih memang tergantung kebiasaan temen-temen sebelumnya itu pakai raket yang seperti apa. Kalau temen-temen biasa pakai raket yang kaku, kemudian medium ke atas gitu ya, medium, medium stiff ataupun stiff, pasti pakai raket ini adaptasinya bakal lama. tapi ketika temen-temen memang biasa, pakai raket yang soft-nya lentur, pasti pakai raket ini pun adaptasinya mudah. dan sesuai dengan namanya yang power, dengan balance point yang di atas 300mm, otomatis memang raket ini dibuat untuk main power. Dengan semua spesifikasi yang disematkan di raket ini, ya raket ini masuk di kategori power, buat temen-temen yang memang biasa dengan raket yang lentur, ataupun buat temen-temen yang memang tenaganya nggak terlalu besar, tapi ingin punya raket yang bisa mengeluarkan power smash yang kencang. Ini salah satu solusinya ya guys ya. Walaupun si Yuda, kawan grup saya, yang sebetulnya basic powernya lumayan gede, pakai raket ini juga bisa cocok ya. Jadi lagi-lagi kita kembalikan ke temen-temen semuanya ya. Dengan karakteristik raket ini yang lentur, frame kepalanya compact, dengan berat yang nggak terlalu berat sebetulnya, di 85-87 gram dengan balance point yang head heavy banget, raket ini masuk di kategori raket power, yang kategori shaftnya itu lentur guys. Dan itu penting banget untuk temen-temen perhatikan. Seberapa cocok buat temen-temen sih temen-temen yang bisa menentukannya? Seperti apa spesifikasi raket sebelumnya? Dan apakah mirip dengan raket ini? Dan pentingnya sih apakah memang temen-temen punya power yang kecil? Kalau punya power yang kecil dan pingin punya raket smash yang sepadan dengan power temen-temen, ini salah satunya. Tapi kalau temen-temen punya tenaga gede, biasanya sih memang ya itu. Dengan shaft yang lentur, rada telat, kalau nggak bisa ngepasin timing pukulannya, bener-bener hancur bakalan permainannya. Dan sementara segini dulu guys, review pemakaian untuk raket Gosen Jepen di series Power Master. Semoga informasi kalian bermanfaat. Dan buat temen-temen yang udah pakai dan mau pakai, boleh berbagi ataupun boleh sharing-sharing di kolom komentar ya guys ya. Nanti kita jawab satu per satu. Dan jangan lupa terus berolahraga. Salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. selamat menikmati.